Intro Posisi baru Mega di Red Spark, ini baru mental pemain bintang. Permintaan Mega ke Kohejin untuk buat dia bisa bersaing di voli dunia. Keinginan bermain di level liga terbaik bola voli dunia membuat Mega Wati harus terus mengupgrade kemampuannya. Pasalnya jika ingin bermain di Eropa, Mega harus mengubah posisinya sebagai seorang outside hitter. Karena di Eropa sendiri, yang paling dicari adalah posisi OH dibanding opposite. Sebab dengan membeli outside hitter, setiap tim diharapkan sang pemain juga bisa mahir untuk membantu pertahanan untuk melakukan blok di depan. Dan Red Spark musim depan memang secara mengejutkan, memilih Bukilic sebagai pemain non-Asia, sebagai tanda Mega Wati untuk menggantikan Gia di musim lalu. Namun uniknya, posisi Bukilic sama dengan Mega, yaitu seorang opposite, dan bermain untuk fokus menyerang. Namun itu akan sangat tidak mungkin memainkan dua opposite sekaligus dalam satu pertandingan. Dan dibalik itu semua, ternyata ada cerita menarik. Pasalnya Kohejin yang jago melakukan eksperimen, akan mencoba hal baru untuk Red Spark musim depan. Karena saat Red Spark ke Indonesia itu sekaligus agenda untuk kembali memberikan tempat untuk Mega di Red Spark musim depan. Di Indonesia, Mega disodorkan kontrak baru oleh Kohejin. Namun ada satu permintaan yang harus dipenuhi Kohejin kepada Megawati. Terima kasih telah menonton! Dalam klausul kontrak yang baru, Kohejin diminta untuk bisa membuat Mega lebih berkembang untuk bisa berkompetisi di Eropa nantinya. Karena sebelum kontrak dilakukan, Mega juga telah bercerita kepada Kohejin perihal keinginannya bermain di Liga Eropa. Selepas kontraknya berakhir di Red Spark tahun depan. Terima kasih telah menonton! Dan ternyata keinginan Mega ingin bermain di Liga Turki untuk bisa menyamai rekor idolanya, yaitu Kim Yong Kong yang musim ini menggelar acara perpisahan dengan melakukan laga eksebisi. Dengan posisi baru yang diminta oleh Mega, Kohejin menyanggupi hal itu. Dan karena hal itulah, Kohejin memberikan satu tempat kepada Bukili untuk dijadikan Opposite. Terima kasih telah menonton! Kohejin tahu, Mega Wati punya ambisi besar untuk dirinya dan Indonesia. Karena hal itulah, Kohejin akan mencoba memberikan kesempatan Mega untuk bermain sebagai Oha yang menemani Pyo Sengju. Semua itu pasti sudah kita rencanakan terlebih dahulu. Dan saat trial di Dubai, tak ada yang lebih baik dari Fania untuk menemani Mega musim ini, ucap Kohejin kepada media. Dan sebelum itu semua dimulai, Mega harus menyelesaikan laga Pro Liga musim ini bersama Jakartabin untuk bisa meraih gelar pertamanya di Pro Liga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!